Kalau kita ngomongin soal selebriti ya Dom ya, tentunya kan penampilan itu menjadi salah satu hal yang paling diperhatikan oleh selebriti, betul kan? Seperti kamu juga kan pasti kan? Sangat memperhatikan penampilan, iya kan? Iya pasti dong, kalau saya gini sekarang kita tidak perlu menjadi stylist, maksudnya benar-benar apa ya, trying so hard to be stylist, tapi yang penting pada saat kita berpenampilan itu, apa, the right man on the right place, jadi tempatnya benar, terus occasionnya juga benar gitu loh, seperti halnya Laura Basuki yang juga sangat memperhatikan penampilannya, nah dan kali ini ia akan berbagi mengenai tips berpenampilan ala Laura Basuki. Kalau sehari-hari misalnya aku ke lokasi syuting atau ke lokasi kerjaan aku, aku selalu simple, sesimpelnya pokoknya nyaman gitu, biasanya paling celana pendek sama sweater, atau celana jeans, kaos sama sandal, pokoknya yang senyaman mungkin, karena kalau kerja, pasti kan berat selalu seharian pakai high heels. Kalau buru-buru, aku selalu cepol rambutnya, jadi simple aja, langsung angkat semua, gulung-gulung di ketkaret biasa gitu, jadi cepolan biasa, karena memang, apa ya, aku termasuk yang males nyatok tiap hari, jadi sehari-hari nggak pernah nyatok, nyalon pun jarang. Aku suka wangi yang fresh, tapi feminine, jadi ada sedikit rasa buahnya mungkin, cuma juga nggak kehilangan manisnya, tapi kalau malam ya beda ya, kalau malam lebih pakai yang berat lah, lebih ke flowery banget gitu, kalau sehari-hari siang sih yang paling wangi buah. Aku kalau sehari-hari parfum selalu baunya yang bentuknya kecil gitu, karena ribet ya kalau yang besar, berat, dan takut pecah juga, jadi aku selalu bawa yang kecil-kecil. Pakainya itu ya biasa di titik sini, di belakang kuping, karena sering ketemu cium sama orang, cium pipi, sama di rambut, kalau di rambut itu paling tahan lama. Itu dia, labas, aduh lala, labas, iya kita punya jokes-jokes sendiri, itu panggilan sayang aku sama dia, anyway itu juga tips cantik ala Laura Basuki ya, tapi menurut aku, orang kalau udah cantik, dia nggak perlu pakai apa-apa juga, mau diapain juga udah cantik, tapi lumayan berguna tadi ya, maksudnya cukup simpel, terutama untuk para wanita yang mungkin punya waktu cukup singkat untuk mempersiapkan diri, mungkin mau ke tempat orang. Yang kegiatannya juga betul, dinamis harus pergi ke sana, meeting sama ini, kerja di mana lagi, kayak gitu kan, ya itu tips yang sangat simpel, tapi praktis gitu. Kamu mungkin kalau buru-buru rambutnya bisa dicepol juga sih. Iya, nanti saya mungkin cepol-cepol sih, pinjem karet.